Nah sahabat kita sudah sampai di lantai 3 nomor 315 kita cari Masya Allah, barusan keliru Kang Irnan 315 Kok orangnya lagi check out katanya Tapi barusan sempat tanya siapa katanya Kalau kamu bilang youtuber saya langsung kasih tau katanya Ini Alhamdulillah nih sahabat Kangka lemannya lagi bangun tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semuanya Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan selalu sehat Selalu dalam lindungan Allah Ada pun yang sakit mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya Amin ya Rabban Alamin Oke gimana kabarnya nih buat subscriber Fitra Den Ava Ataupun Fitra Den Ava Lover Mudah-mudahan semuanya sehat Dipanjangan umurnya Dilancarkan rezekinya Dan juga disukseskan dunia dan akhiratnya Amin ya Rabban Alamin Oke kali ini Fitra Den Ava mau silaturahmi ke kota Mekah Ke senior Fitra Den Ava Pasti sahabat penasaran Fitra Den Ava mau silaturahmi ke vlogger siapa ya Sebelum saya melanjutkan ke videonya Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Dan di share juga ke sosial media kalian Jika ada pertanyaan tentang Rab Saudi Bisa langsung dan ke Instagram Fitra Den Ava Atau langsung tulis di kolom komentar Yuk sahabat ikuti video Fitra Den Ava Sampai selesai Nah sahabat Fitra Den Ava sekarang sudah berada di Al-Hadha Fitra Den Ava masih ditemani oleh suami Halo assalamualaikum wr. wb Apa kabar sahabat semuanya Dimanapun kalian berada Dan semua subscriber Fitra Den Ava Selalu dukung Fitra Den Ava Semoga biar semakin sukses Dan semakin banyak viewernya Dan juga semakin banyak ke subscribernya Insya Allah menuju 100 ya Insya Allah Insya Allah Dan saya juga bersama Nawaf Halo assalamualaikum Namanya siapa? Nah sahabat Buat subscriber Fitra Den Ava Jangan lupa mampir ke channel suami ya Fitra Den Ava official Cuman akhir-akhir ini belum sempat buat video Karena sibuk dengan edit video Fitra Den Ava Insya Allah Fitra Den Ava Mau nyoba edit sendiri Biar suami lebih aktif di Youtubenya Karena sekarang Udah beberapa bulan ini Belum bisa buat video Tapi mudah-mudahan Kedepannya insya Allah Akan memberikan informasi Seputaran Taif, Mekah, ataupun Jeddah Jadi jangan lupa mampir ya Di-subscribe, di-share Dan juga di-like, di-comment Nah tuh sahabat Inilah situasi Al-Hada Di siang hari Masya Allah Hawanya sejuk Karena saat ini Di Saudi memang lagi musim dingin Apalagi di Al-Hada ini Ataupun di Taif Masya Allah Dinginnya itu Ekstrim Tapi untuk kota Mekah Untuk udaranya Seger banget Yang biasanya panas Sekarang udah Mulai sejuk Dan Dingin Tapi tidak sedingin Di kota Taif Inilah Situasi Di siang hari Di Al-Hada Di atas juga Udah berkabut ya Karena memang Bulan-bulan ini Di Saudi Musim dingin Apalagi di Al-Hada Ataupun di Kota Taif Itu dinginnya Sangat ekstrim Beda sekali Dengan di kota Mekah Meskipun Musim dingin Tapi tidak Dingin seperti Di kota Taif Tapi hawanya Tetap sejuk Dan Sedikit Ada Hawa dingin Tidak seperti Musim panas ya Dan buat Subscriber Fitriya Denafa Jangan lupa Mampir ke Channelnya Suami Denafa Official Tapi maaf Karena Akhir-akhir ini Belum bisa Memberikan video Karena sibuk dengan Editor Fitriya Denafa Tapi insya Allah Mudah-mudahan Kedepannya Akan Memberikan Informasi Tentang seputaran Taif Mekah Ataupun Jedah Jadi Jangan lupa ya Buat subscriber Fitriya Denafa Mampir ke Denafa Official Terima kasih Alhamdulillah Fitriya Denafa Sudah Sampai di Kota Mekah Dengan selamat Alhamdulillah Dan Jajahnya Masya Allah Tidak terlalu Panas ya Beda dengan Musim panas Dan Saya sudah Sampai Di hotel Di tempat Beliau Tinggal ya Nah Ini adalah hotel Tempat beliau Tinggal Di apartemen Insya Allah Mudah-mudahan Beliau ada Dan saya akan Memberikan kejutan Makanan Indonesia Ini juga Sampai Nawaf Jalan Nawaf Nah Ini adalah Apartemen Tempat beliau tinggal Masya Allah Barakawal Dan kemungkinan Fitriya Denafa ini Vlogger pertama Wanita Yang pergi Ke Apartemen Seorang Vlogger yang Ada di Kota Mekah Mungkin Sahabat penasaran Siapa ya Vlogger Mekah Yang Fitriya Denafa Datangi Kali ini Oke Mudah-mudahan Orangnya ada ya Ba Insya Allah Karena kita jauh-jauh Dari Kota Paif Menuju Kota Mekah Untuk Silaturahmi Bersama Vlogger yang Ada Minta Kita sudah Sampai Di lantai Tiga Nomor 315 Kita cari 312 11 Sini 14 Ini Nomor 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 Ini 315 Katanya Ini 315 Masya Allah Barusan Keliru Kang Irnan 315 Kok Orangnya Lagi Check out Katanya Assalamualaikum Masya Allah Tuh Sahabat Kita Sekarang Berada Di Kediamannya Gini Waktu Kita lagi Tidur Semua Tidur Ini Tidur Nomor Kamar Ini Suaminya Pak Mbak Petrina Pak Nomor 315 Tapi Barusan Sempat Tanya Siapa Katanya Kalau Kamu Bilang Youtuber Saya Langsung Kasih Tahu Katanya Orangnya Assalamualaikum Tuh Masya Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Ini Sahabat Kang Kalman Lagi Bangun Tidur Masya Allah Maaf Ini Juga Ada Bang Kurdi Assalamualaikum Muhammad Kurdi Ini Juga Kang Alman Masya Allah Tidak Tadi Ada Kang Irlan Maaf Bang Gu Ini Ternyata Saya Salah Kamar Mas Lihat Lagi Disana Checkout Disana Udah Ayo Masya Allah Akhirnya Ketemu Sama Gimana Jam Berapa Dari Situ Maunya Sampai Sini Jam Satu Ternyata Molor Sampai Jam Berapa Ini Sini Mereka Video Jadi Sahabat Seperti Sidra Den Alfa Tadi Apa Ngomong Di Perjalanan Mau Silaturahmi Ke Vlogger Yang ada Di Kota Mekah Dan Alhamdulillah Saya Silaturahmi Bersama Kang Alman Muliana Assalamualaikum Guys Tadi Saya Pagi Itu Abis Dari Luar Lagi Bikin Video Ya Kan Iya Saya Datang Kesini Langsung Istirahat Biasa Kalau Kena AC Ini Island Luar Iya Iya Tidunya Sini Sempit Ini Kerana Di Apartemen Ternyata Kan Alman Ini Berasa Perbulan Apa Per tahun Perbulan Perbulan Perbulannya Berapa Masya Aboh Ini 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 Kameranya Sebelah Sini Boleh Ayah Boleh Dibocor Bongkar Murah Murah Guys Murah Duduk Sini Duduk Sini Duduk Sini Duduk Duduk Sengaja Fitra Denava Datang Ke Rumah Kang Alman Bawa Makanan Indonesia Mudah Mudahan Mandangan Mansuka Dan Mangkurti Dan Kang Irland Saya Bawa Apa Ya Coba Dilihat Dulu Ayo Biar Bisa Makan Bareng Bareng Bongkar 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 Tapi Tidak bawa Supra Ya Ada Supra Disini Wah Tuh Kau Malu Maksu Maksunya Kira-kira Bongkar Bongkar Mudah 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 Tangan Masya Masya Allah Yang Jadi Dingin Dingin Ada Kita Bawa Kita Bawa Bakso Plus Iga Masih Anget Atau Perlu Diangetin Lagi Masih Anget Diangetin Lagi Masih Anget Sebentar Loh Ini Biasanya Suka Kalau Pagi Bikin Video Kalau Nggak Sore Boleh Jadi Sampai Bawa Itu Pisar Dari Mobil Saya Lagi Nggak Bes Surat Surat Sampai Sini Bawa Mobil Kang Alman Di bawah Kita Pisah Semua Yang Ilan Pulang Masya Allah Bangkuk 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 Henk Dianget Dianget Disana Dulu Dianget Dulu Ini aja dulu Nah seperti ini nih Sekarang kehidupan Gang Alman ada di apartemen Seperti ini Masya Allah Yang mana nih yang nyala? Ini nih Ini kompornya kompor DJ Kompor DJ Ternyata bener ini bawa baso Nambil lengkap bawa dengan bumbu-bumbunya Iya kelain bawa garam Buri bawangnya Iya selain beli sambalnya Jadi sebenarnya saya malu bukan senang guys Kok malu? Itu kan harusnya dijamu Nggak kita kan tahu kalau Kang Alman sendirian Umi udah pulang Pastinya kan Apalagi apartemen gak mungkin masak Makanya sampai mangkok-mangkoknya Dibawa dari taif Udah habis ini mangkoknya juga dibawa lagi Ini ngomong-ngomong maksudnya bikin sendiri atau? Enggak kalau bakso nya sebenarnya enggak bikin sendiri Tapi yang apa ya buat sampingan selain kita ngambil konten ke jeda kita juga bawa bakso Buat bensin gitu buat gagang anak Cinta juga nih Jadi jangan ngambil di dokter Jadi dari Jadi jeda bawa dagangan untuk ke taif Oh bawa bakso Iya bawa bakso Itu dimasukin ke toko apa dijual online gitu? Enggak langsung ke perorangan aja Soalnya kalau masih ke toko lagi kan kecil gitu Untungnya Di taif itu gampang Masyarakatnya banyak Iya Iya Kalau pas lagi kumpul kan Kita harus sendiri Iya Iya Tapi kemarin ke taif gak itu Gak mampir ke rumah Itu ceritanya itu kan Yang ada yang ke tebun Iya Itu ceritanya mau cari sarapan kesini nih Ke Mas Awi Ke Mas Awi mau sarapan Mas Awi sibuk Mas Awi sibuk kayak langsung ke sana Ke hadap Ke hadap Dari hadap bingung kita kemana ini Akhirnya ke taif Iya Mas Awi Awalnya gak ke taif Cuman ke hadap Balik di bukit aja turun lagi gitu Tapi nanggung akhirnya ke taif Nanggung Sampai di hadap Menemukan konten Nelpon si Si Rais Waktu kita sarapan Iya Sarapannya juga di kebun Mas Awi Kebun Iya Kita bingung Ini kira-kira Vlogger pertama Ke Grebek rumah Kang Alman Baru saya Apa udah ada yang lain Untuk wanita Untuk wanita Logger wanita Pertama ini Pertama ini Kayaknya Kayaknya pertama ya Fitra Dennaval Grebek Apartemennya Kang Alman Nanti saya main lah Kesana Tapi tetap bersama suami Fitra Dennaval Grebek rumahnya Kang Alman Dia juga Bawa anak Jadi suaminya Di belakang layar Masya Allah Kang Nanti ke Mbak Dennaval Mau bawa apa ini Kang Saya waktu Kang Alman Katanya Sebelum itu Alhamdulillah Kang Irland Datang ke rumah Waktu itu Saya bikin Soto daging loh Untuk menyambut Kang Alman Udah bikin video Waktu itu Eh taunya Tidak datang Bersama Umi Gilby Waktu itu Jadi Alhamdulillah Contohnya Kemakan Alhamdulillah Tadi juga Itu Saya itu Saking Otak Saya itu Saking sibuk Sibuknya Itu bukan Sibuk Himal Biasa Terlalu Kebanyakan Bikir tentang Konten Banyak Orang W Tidak Nyebuti Nama Saya itu Suki Krik 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 Sibuknya Kalau keluar kota Misalkan Krik Saya itu Harus bikin Konten Ya Kalau Misalkan Udah Dikasih Tahu Sini Mampir Ke rumah Nanti Saya Pastikan Ini Sambil Nunggu Baksonya Angat Dulu Soalnya Kalau Bakso Nggak Panas Nggak Enak Harus Dipanasin Biar Lebih Mantap Gimana Kabar keluarga Kanyir Keluarga Alhamdulillah Sehat Semua Anak Udah Umur Berapa Yang Terakhir Masya Allah Lagi Lucu-lucunya Masya 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 Sekarang Yang Mau Ditu Yang Mau Diklonin Mudah-mudahan Nanti Mau Main Ke rumahnya Kang Irla Insya Allah Jauh dari Sini Kang Irla Deket Kalau Kang Amel Kan Jalan Sebaas Sini Ini Masih Sama Sama Wilohi Adizia Kalau Jalan Sini Saya Jalan Sebaas Sana Satu Lagi Pokoknya Kalau Dari Taip Itu Lurus Yang Seberang Kiri Jalan Kalau Kang Gertik Disini Sama Keluarga Sama Istri Masya Allah Jadi Ini Kang Amel Yang Sendirian Yang Aman Baru Ditinggal Umi Lagi Kasihan Setelah Ditinggal Umi Siapa Masa Nyuci Kang Alman Saya Kebetulan Baju Tidak Pernah Dicuci Dicantu Dicantu Ya Kadang Ke Istrinya Kang Ilang Kalau Masa Mungkin Beli Lebih praktis Beli Saya Kadang Sudah Sedih Kadang Kalau Malam Lapar Sebenarnya Bukan Karena Tidak Ada Buat Belinya Iya Restoran Ternama Semuanya Ada Di Depan Rumah Terkadang Tidak Sesuai Dengan Selera Masa Saya Makan Kukul Tiap Hari Terus McDonald Terus Albe Kalau Tiap Hari Bosan Bosan Makanya Mungkin Saya Dekat Ini Mau pulang Nulu Saya Di Indonesia Nanti Memakan Sudah Dimakan Ini Rencana Mau pulang Sebenarnya Dari Kemarin Kemarin Harus Sudah Pulang Saya Takut Dicolok Hidung Jadi Kang Alman Takut Disweb Segede Ini Pasti Takut Disweb Kang Alman Disweb Kalau Dicolok Takut Kalau Nyolok Tidak Masya Allah Alhamdulillah Perkembangannya Channel Termasuk Bagus Dan Harusnya Jangan Dikasikan Yang penting Kita keluar Keluar Rumah Nanti Ada Inspirasi Tapi Kemarin Saya Sempat Ke Lembah Usman Jauh Kan Leman Ternyata Yang Leman Cuma 500 Aduh Kata Saya Sudah Sudah Jauh Semalam Tidur Sumur Sumur Tufla Sudah Di Upload Sudah Dikasih Lagu Wah Kata Saya Ini Ditonton Malah 500 Orang Ya Sebenarnya Gini Ya Youtube Itu Jadi Kita Dibiasakan Tiap Hari Bikin Video Itu Supaya Makin Insting Youtube Kita Semakin Terasa Mau Ditonton Dan Tenggaknya Itu Kurusan Nanti Yang Kita Bikin Video Yang Unik Dan Menarik Karena Memang Di Pengennya Di Channel Saya Ada Sejarah Meskipun Tidak Terlalu Banyak Yang Menonton Tapi Buat Saya Itu Ada Sejarah Di Channel Saya Sudah Merasa Bahagia Meskipun Penonton Hanya Sedikit Dan Kebetulan Kemarin Karena Sejarah Saya Juga Tidak Tahu Saya Juga Intip Channel Yang Kangan Man Waktu Itu Untuk Saya Jadi Gini Saya Itu Bukan Ahli Sejarah Saya Membawa Penonton Itu Untuk Bahwa Inilah Situasi Dan Kondisinya Bahwa Dulu Misalkan Zaman Rasulullah Kena Kesini Sahabat Rasulullah Kena Kesini Jadi Jadi Saya Men Suggesti Teman-teman Merasa Ikut Dalam Tempat-tempat Bersejarah Saya Kalau Ngomongin Sejarah Tidak Bawa Dalil-Dalil Tidak Waktu Itu Jadi Tinggal Gak Ada Tambangnya Cuman Ada Tempatnya Dan Waktu Itu Saya Menjelaskan Kalau Ini Air Tawar Terus Ada Yang Komen Katakan Irmak Itu Pahit Tidak Tidak Sebenarnya Disana Air Tawar Tapi Rasulnya Pahit Karena Saya Gak Bisa Mencoba Kemarin Ini Setelah Diludai Rasulullah Air Yang Awalnya Asin Menjadi Tawar Tapi Mbak Fitriya Denafa Katakan Irlak Itu Pahit Saya Sering Berapa Kali Ngapain Air Itu Emang Kemarin Ketemu Sama Kakek Kakek Disana Penunggu Gak 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 Coba Kalau Kalau Mau Keluar Kota Sekarang Ketemu Iya Salju Sekarang Misalnya Judulnya Wah Akhir Zaman Gak Pokoknya Kalau Masalah Judul Kang Alman Jagonya Masya Allah Ya Itu Kan Supaya Video Kita Orang Itu Melihat Judul Kan Penasaran Terinspirasi Klik Yang penting Jangan Melenceng Jauh Antara Judul Dan Isi Konten Agar Tidak Membodohi Orang Lain Baik Itu Saksa Saksa Dan Itu Dianjur Kami Coba Ambil Topi Saya Kalau Tidak Pakai Topi Kurang Pede Tapi Lebih Cakep Gitu Loh Kang Alman Saya Harus Pakai Topi Pikirnya Berarti Kurang Ini Orang Banyak Mengenal Ini Sudah Berapa Bulan Kang Alman Sudah Pindah Dari Jika Sekarang Mau Jalan Seempat Bulan Sudah Empat Bulan Saya Sengaja Datang Kesini Itu Untuk Apa Penyegaran Konten Juga Walaupun Tentang Mekah Tapi Saya Tinggalnya Di Mekah Tidak Menutup Kemungkinan Nanti Saya Ketahit Mungkin Nanti Juga Tinggal Di Taif Untuk Beberapa Bulan Bisa Jadi Saya Mengajar Kang Ina Istrinya Kesana Mudah Mudah Jadi Lebih Dekat Lagi Kalau Ada Di Taif Tidak Menutup Kemungkinan Saya Pasti Ke Taif Saya Sekarang Sering Ke Taif Walaupun Tidak Ngabarin Tidak Ada Apa Saya Nyari Tempat Yang Cocok Buat Saya Disana Apalagi Mungkin Kalau Di Taif Lebih Murah Juga Mungkin Apartemen Ya Disana Karena Saya Ini Kan Sekarang Profesinya Sekarang Sudah Seperti Sekarang Ini Jadi Harus Sering Berpindah Tempat Biar Makin Seger Kontennya Ada Bisa Dijadikan Untuk Konten Juga Kalau Tidak Saya Itu Maaf Ya Bukan Berarti Saya Tinggal Di rumah Bagus Enggak Justru Saya Mencari Tempat Yang Nyaman Buat Buat Saya Tadinya Mau Nyawa rumah Itu Yang Di Pihir Haram Di Daerah Kajian Disana Itu Saya Sering Bikin Video Kesana Setelah Saya Perhatikan Akhirannya Susah Terus Keluar Masih Ada Banyak Pertanyaan Akhirnya Saya Batalin Nyari Di Sekitar Disini Dan Cocoknya Disini Itu Pusatnya Kota Mekah Nah Disini Strategisnya Masjid Haram Gak Jauh Terus Restoran Semuanya Depan Rumah Terus Masjid Juga Depan Masya Allah Jadi Semuanya Ada Dekat Mulai dari Makanan Saya Nanti Disana Juga Pengen Nyari Tempat Yang Bener Bener Nyaman Bersih Insya Allah Mudah-mudahan Ya Kita Leman Cepat Pindah Ke Taif Apa Itu Alas Jangan Macem-macem Itu Bukan Uangnya Tapi Ada Ininya BCA Banyak Orang Nasi Donasi Wah Kita Intip-intip Apa Gitu Ini Nggak Ini Dulu Waktu Saya Pengiriman Uang Sekarang Sekarang Kembali Saya Dikirim Indonesia Ke sini Soalnya Cairnya Ke Indonesia Iya Yang Ngatul Menteri Keuangan Sebetulnya Sebetulnya Gini Udah Nebul Ayo Sambah Sini Buat Berarti Kalau